Musabako Tilawatil Quran ke-27 ini dibuka oleh wali kota Pontianak, Ustarmiji. Pembukaan dilakukan dengan pemukulan beduk. Musabako Tilawatil Quran tahun ini dilangsungkan di kawasan Katolik Setiwa Park, kecamatan Pontianak Utara. Tak hanya para peserta, ratusan masyarakat juga turut memadati kawasan ini. Nah peserta saya berharap semakin tahun semakin baik semuanya, sehingga nanti bisa menjadi wakil dari kota Pontianak, dan bisa berjuara di tingkat kalbar untuk mewakili kalbar di tingkat nasional. Selama ini Pontianak dikenal dengan gudangnya Kauri dan Kauri. Selama ini, ini sudah beberapa dekad ini tidak ada. Tidak ada dan ini tantangan bagi LPTQ. Sebanyak 251 peserta telah mendaftar untuk mewakili masing-masing kecamatan, di mana penyeleksian terdiri dari 5 cabang perlombaan dengan 18 kategori, baik putra-putri, remaja, hingga anak-anak dan dewasa. Nah yang dilombakkan ini 5 kategori. Ya 5 kategori. Renan, Dilawak, kemudian Ibtil Quran, Sahril dan Pahmil. Dari 5 cabang itu mungkin ada yang dijagungan di bawah. Oh yang jelas kita tidak usah jatuh-jagungan. Target kita kota Pontianak ini, itu ada Kauri-Kauri A, hapus-hapus-hapus kota Pontianak, yang bisa menjadi juara di tingkat nasional. Ustaz Megi berpesan, pemedang dari MTQ kota Pontianak, nantinya dipastikan akan mewakili Pontianak ke ajang MTQ tingkat provinsi tahun 2018. Untuk itu, para Kauri dan Kauri A diharapkan bisa menampilkan lantunan ayat Al-Quran dengan merdu dan baik. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak